Intro Saya senang dah kalau penontonnya kayak begini Tepuk tangannya kencang, yang perempuan cakep-cakep Yang cowok jelek gak apa-apa sih memang Tapi lebih banyak perempuannya ya daripada prianya Itu bapak kenapa tengah-tengah ada yang tua satu? Berarti dia gak naik kelas kayaknya Oh gurunya? Oh ke para sekolah Saya pikir gak naik kelas Gak apa-apa gak naik kelas jangan sedih pak Jangan sedih pak Gak apa-apa pak Kalau gak naik kelas juga gak apa-apa pak Saya jawab pendahwa dulu pak Saya mau bicara tentang malam hari ini Kita akan mengundang artis-artis yang memiliki koleksi Jadi kalian punya koleksi di rumah? Punya? Bapak punya koleksi pak? Punya? Burung perkutut tidak termasuk koleksi ya pak ya Jadi koleksi itu, ini koleksinya mahal-mahal Jadi kalau anda tahu bahwa belakangan ini kan Sedang heboh-hebohnya batu akik ya kan Nah ternyata fenomena batu akik dan demam batu akik itu belum selesai sampai disini Kemarin saya pernah mengundang orang-orang yang punya Menyimpan batu akik sampai harganya ratusan juta rupiah Tapi sekarang ini ada selebriti-selebriti wanita perempuan yang punya batu akik-batu akik yang katanya Katanya sampai miliaran rupiah Katanya satu batu akik itu sampai miliaran rupiah Tapi segini batunya mungkin Jadi kita lihat dulu ini adalah mereka dengan koleksi-koleksinya Silahkan Terdapat banyak cara bagi para selebriti untuk menghargai jerih payah mereka Setelah mencari uang yang begitu berat di dunia entertainment Tak heran banyak selebriti mulai memanjakan diri dengan mengoreksi barang-barang mewah Seperti tas dan sepatu brevit Batu gacan dan berlian Hingga supercar atau mobil mewah dengan harga selain Fenomena mengoleksi barang mewah ini tentu membelalakan mata Serta menimbulkan becah kagum bagi siapapun yang melihat Bahkan tak sedikit pula yang memberikan nada sumbang bernuansa cibirat Apalagi jika nama selebriti tersebut sudah mulai merendupi dunia hiburan Laptas bagaimana cara mereka agar tetap mampu mengikuti gaya hidup mewah Dari itu dua gengsi semata Kalau tadi Anda lihat ya ada beritanya disitu ya ada gambar Roro Fitri atau siapa gitu ya Mungkin saya salah maaf kalau saya salah ada tulisannya Artis Pamer Harta untuk popularitas Ya baca tadi ada tulisannya begitu Nah itulah mungkin kesalahannya Kalau saya Pamer Harta karena sombong bukan karena popularitas Karena saya sudah terkenal mau pamer gak pamer saya sudah terkenal Jadi lebih baik sombong saja ya Nah hari ini kita akan mengundang salah satunya ini punya batu akik Yang banyak banget dan katanya koleksinya banyak dan katanya harganya mahal-mahal Langsung ini adalah Helmalia Putri Aduh Duduk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk Wow Saya gak ketemu dia Lama banget ya Berapa tahun? Lama deh pokoknya Ntar aja deh ceritanya kata itu Tapi tapi Malia bawa tas nih Tasnya gak tas gede ini cuman satu Batu akiknya gede Maka gitu ya Udah bilang kan batu akik Tapi beneran Lu sekarang apa sih koleksi batu akik? Koleksi Sejak? Sebenernya Dua tahun belakangan ini sih Yang menggila Karena? Gak tau Awalnya tuh gara-gara dikasih batu sama temen Terus yuk Terus jadi kayak yang Kok keren ya gitu Udah menggila deh cari tau Ini batu apa aja Gitu-gitu Udah langsung nyari-nyari mana-mana Berarti bukan dari dulu Berarti baru Kalau dulu tuh cuman ikut-ikutan Kan mama tuh kadang-kadang suka koleksi batu juga Tapi kayak misal keluar kota Di Kalimantan tuh kan ada kecubung gitu Cari ikut-ikutan doang gitu Kalau sekarang beneran? Sekarang tuh beneran Tapi gini Batu akik itu Harganya sampai berapa sih? Kalau kita bilang Gak ada tipe harga Gak ada patokan Kalau diamond ada harganya jelas Mas karatnya Ini kan gak ada kan Kalau kita bilang batu itu malah Harganya gaib Gaibnya itu tergantung penjual dan pembeli Kalau memang penjualnya bilang Misalnya Tuker mobil Kata dia Bisa begitu Yaudah Kalau memang dia suka Dan ada yang mau tuker mobil Ada Kalau itu batu apa? Ini kecubung Itu kecubung Ini bawa batu akik banyak Kita lihat Abis katanya Zulopan sih Kita lihat Ejanya saya tarik sini ya Nah Nah ini Buat Ini bukan Oh ini murah ini ada harganya Nah oke Mau jualan jadinya kan Bisa dilihat kameranya Maju aja Gak apa-apa Bisa Gak bisa maju Wow 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 Tunggu tunggu Ini saya gak ngerti satu-satu Jadi mungkin kita Kita Saya pegang ya Iya Coba bisa dilihat kamera Jadinya ada macam sih Ada Kecubung Gak coba coba Dikasih tau ini apa aja Oke ini Ini bacaan Ini biosolar Biosolar lagi naik juga sekarang Terus abis ini lavender Terus Banyak nih ya Lokal Sedoni Yuk Kalau yang hitam ini apa? Itu kan ada yang hitam Itu black jeet Ya hitam Geokitab Ada geokitab Ada Oh iya Saya berarti ada geokitab Nah ini batu gambar Batu gambar maksudnya Dia ber Gambarnya apa? Seperti lukisan gitu Ini tergantung Tiap orang akan Lihatnya beda Ini batu gambar Kalau Aku sih liatnya Kayak orang lagi baca buku gitu Ada orang yang liat Lagi Kayak duduk gitu Mana-mana Coba Lihat orang lagi baca buku Oh ini orang-orang kepalanya Kayak lagi baca buku Lagi baca buku Itu Oke Ini lampu ya berarti ya Lampu Ya kan katanya boleh Ya boleh Katanya boleh 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 Lampunya Ini mejanya Tapi aku lihatlah yang kemarin Episode sebelumnya yang katanya mirip Mas Deddy Iya Iya Itu dari mana Gak tau Pokoknya ada orang yang jual Itu Ini saya buka nih Kalau tadi gak kelihatan Saya buka Biar lebih kelihatan lagi Nah ini angka 9 Luar biasa Wow Angka 9 cuma belum aku asam Masih dalam bentuk Nah kalau dia asam Memang bisa jadi Bisa Oh Macu nih Salah dia Apa? PT 6 Gantung sih makanya Ini tebe Bisa 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 Jadi ini nanti kalau biasa Biasa dihalusin Nanti Dia akan berubah Keluar Keluar warna aslinya Keluar warna aslinya Oke Nah terus Kalau ini Ini satam Ini batu satam Batu meteor Ini batu meteor Ini batu meteor Segala jenis batu aku koleksi Kok kayak Kayak Apa? Upil gajah Ya anunya cecek ya Tidak nama bilang Upil gajah Ini kalau Kalau orang gak tau Liat ini di jalanan Siapa yang mau ambil Itu apa? Iya bener Ini apa coba Kalau itunya Kalau anunya segini Ceceknya seberapa? Bendeh banget Nah ini Batu meteor Ini harganya berapa? Itu dia Tergantung Malia Putri belinya berapa? Kalau ini dari Aku kecil Itu dari mama Oh ini dari kecil Dari kecil Berarti Aku sempat tinggal di Pulau Bangka Kan deket dengan belitung Berarti ini dikasih? Enggak Iya dikasih mama ya Oh mama beli Oke Kalau yang Gini aja deh Yang paling murah Yang mana? Yang paling mahal Yang mana? Yang paling murah Pasti yang dikasih Dikasih Iya kan? Maksudnya? Yang paling murah Itu yang dikasih Sama orang Makasih loh Yang paling murah Dikasih sama orang Yang paling mahal Yang beli Oh bukan kasih saya Oh kira Yang paling murah Dikasih sama orang Iya Yang mana? Ada Sebentar sebentar Pada episode yang lalu Ketika saya membahas Suatu akik Saya dikasih batu Sama orangnya Terus? Berarti itu murah Iya dong Murah Murah tadi berharga loh Bener juga Harga Iya Harga Yaudah yang paling murah Yang mana yang paling murah Oke Ini dikasih sama kolektor kecubung Oke Kira-kira harganya berapa? Ini satu-satunya sih Dibu Tadi bilang yang paling murah Sekarang satu-satunya Ini rumah Dia jualan kayaknya ya Bener Tadi bilang satu Katanya paling murah Ya dikasih Berapa harganya? Kalau dijual? Gak tau Kira-kira Gak tau Gak bisa Gak bisa Yang paling mahal Yang paling mahal Yang paling mahal Yang paling mahal ya Karena Lagi ngetrend Itu kan paling bacan Sekarang sama biosolar Berapaan kira-kira? Ratusan juta? Rahasia Gak bisa Oke Puluhan ratusan Coba Aku pernah beli biosolar Sekarang harganya lebih naik Dulu aku beli bongkahan 40 kilo Tuh kan saya bilang bener Karena aku suka banget gitu 40 kilo 40 kilo Karena penasaran dan Dan apa namanya Dia kan cepet banget naik Karena belinya emosi Awalnya ditawarin 20 kilo itu aku gak beli Ini bagus banget Kualitas super dan lain-lain Gak dibeli Buat apaan 20 kilo 20 kilo gak dibeli Gak aku beli Ditunggu sampai dia jadi 40 Enggak Seminggu Aku pulang ke Aceh Ini di Nagan Raya Biosolar itu di Nagan Raya Terus Seminggu kemudian Aku dengar harganya Dua kali lipat naik Wow Akhirnya aku pulang Pas pulang ke Jakarta Itu kayak Kepikiran Kepikiran gitu Enggak-enggak Pulang lagi ke Aceh beli Beli lagi? 20 kilo itu udah gak ada Akhirnya beli yang 40 kilo Yang 40 kilo itu harganya beneran? Enggak gini 40 kilo itu gak akan jadi Di semua cincin Jadi Dia kan 40 kilo itu beserta dengan Masih dalam bentuk bongkahan Itu harus dipotong lagi Dibeli cari yang terbaik Itu harganya berapa? 40 kilo Lumayan Kira-kira aja Ah gak mau nyebut harga? Dapat apa? Dapat apa? Dapat apa ya? Mobil, rumah Apartemen Dapat Anu sama pianonya Kalau Anu sama pianonya Kayaknya batu meteor Yang paling murahe Gak ada yang mau nyebutin harga lah Ya udah, dapetnya apa aja? Dapetnya apa aja? Ya dapetnya itu Ini gak dapet apa? Kebeli rumah gak? Ya Satu kilo itu bisa Sekarang itu bisa 20 juta Satu kilo 20 juta? Bisa 20 juta Dari tadi berapa kilo? Empat, empat kilo Empat puluh kilo ya? Kalau empat kilo aja Dapam puluh juta Ah gitu Berarti empat puluh kilo Dapam ratus juta loh Wow Dapam ratus juta? Kenapa lu gak beli mobil? Ah, itu pertanyaan bagus sih Kenapa gak beli mobil? Ya, suka Jadi gini Kadang-kadang ada sesuatu Yang gak bisa kita nilai dengan Ya gitu Kenapa gak beli mobil? Ya mungkin aku Aku sukanya Kesini gitu Gimana ya? Ya oke oke Saya gak Bisa dimaafkan lah ya 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 maaf Tapi gini Kamu tuh sebenarnya ngerti Atau ikut trend? Aku belajar akhirnya Awalnya trend Jadi sebenarnya kalau dibilang Demam batu akik Kalau menurut aku sih Sebenarnya enggak Karena sekarang ada jenis yang quartz Ada calcedoni Dan itu bukan akik Bukan agate Oke Jadi Beda-beda ini Beda apa namanya Beda keluarga lah Kalau benar-benar Ya terus aku kayak pelajarin tentang Bacaan itu Dibilang jam silika Kalau bahasa Bahasan mineralnya gitu Terbentuk dari apa-apa Jadi kayak belajar gitu Tapi berarti awalnya Gara-gara trend dulu Atau gimana? Enggak Justru Sebelum trend Dulu malah Waktu aku Aku kan sampai beli bongkahan Bongkahan Dimana-mana aku beli bongkahan Terus waktu aku pertama kali motong Dan ngasah Itu dulu Kayak masih Satu-satunya mungkin perempuan yang Yang ngasah di tukang batu gitu Jadi kayak orang liatnya aneh Jadi kamu ke tukang batu buat ngasah batu? Nungguin nongkrong seharian tuh Kalau gak syuting pasti aku Mainnya di tempat tukang batu Wow Jadi ngeliatin batu di asah itu nikmat? Iya Dan aku sampai belajar Aku beli Aku punya bambu Sekarang Beli bambu gitu Terus habis belajar ngasah sendiri Rusak deh Pokoknya buku rusak Ngasah sendiri Terus ini diperjual belikan Atau cuman koleksi? Koleksi sih Cuman koleksi Jadi gak dijual? Saat ini belum ya Saat ini belum Tapi konsepnya mau dijual apa gak? Masih sayang sih Masih koleksi Tunggu-tunggu Ini Oke oke Cuman pengen tau aja nih ya Pengen tau aja nih ya Kalau satu batu harga bisa 800 juta Satu bongkah batu Gak semuanya aku beli bongkahan Ya tapi kan harganya mahal-mahal banget kan? Ya Gak juga Itu dia Batu itu gaib Ada Harganya yang aku dapet Ada yang dapetnya lucu Aku ngeliat Aku lagi jalan Ke daerah Lagi Daerah mana ya? Aku lupa Pokoknya di luar kota gitu Aku liat Tukang parkir Pake batu Aku sempet Yang nyetir waktu itu kakakku Pas aku liat Tukang parkirnya bagus banget Lagu ininya batunya Langsung aku berhenti Terus abis itu Beli Itu murah Jadi beli dari tukang parkir Oh Jadi ceritanya aneh-aneh Jadi bodo amat Yang penting Gak harus mahal Menurut aku Yang penting Batunya itu Itu bisa Bisa kayak Mataku tuh bisa kayak Sekarang liat Ih itu orang batunya bagus Langsung deketin Batunya bagus pak Jual berapa? Serius? Gak Tapi akhirnya jadi banyak temen Banyak saudara Gitu gara-gara Tukang parkir lu berhenti Cuma beli batunya Agak sarap Gini lu Gak malu Serius? Gak Kenapa harus malu? Ngomongnya gimana? Aku bilang sama kakak aku Bang bang Tanyain bang Batunya berapa? Aku di mobil sih Saya pernah begitu Dulu ada tukang parkir Bawa jam bagus Saya turun Saya mau ambil Dipikir rampok Ini berbentuan kayak Ini gak apa-apa Kalo liat gua takut Iya-iya Beda ya Tapi beneran kejadian? Beneran Dan dibeli berapa itu? Aku beli itu sekitar 150 ribu 150 ribu Oh gak bawa Tapi gini Pernah gak dianggap sama orang nih ya Sorry Ini sakit nih cewek Sakit dalam mengertian Ya gila aja gitu Liat-liatin aja gitu Sampai-sampai hobi ini Gak tau ya Ini udah bukan hobi lagi Gak berani ngomong kali ya Tapi kan ini udah bukan hobi lagi Ini kan udah kayak apa ya Kayak-kayak You go really deep on it gitu Jadi sempet Waktu yang awal-awal banget Aku suka tuh malah lebih parah Aku tuh bisa baca tentang batu tuh Sampai jam berapa malam gitu Jam 1, jam 2 tuh baca tentang batu Ya emang bener-bener kayak orang Hilat Suka banget gitu Hilaf 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 ya Bisa-bisa-bisa Oke 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 Selainnya kita juga punya Bintang Tamui Dia koleksi Bacan dan berlian Saya tuh masih mau tanya-tanya Karena saya bener-bener gak ngerti Tentang batu-batu ini gitu ya Kalau Batu ini tuh apa Ini apa gitu Bahkan ada yang Ada yang bisa ngeliat gambar Ada yang katanya Gaib Aneh gitu katanya Makanya Tapi kan ada orang yang percaya seperti itu Itu lebih kayak sugestinya dia ya Nah makanya gitu Nah tapi kita mau tau seperti apa sih Saya satu ini Jangan mana-mana tetap di hitam Jadi tadi udah dengar ya Bahwa batu itu ada yang harganya Sampai Hampir 1 miliar Batunya tuh ya Ini juga ini contoh-contoh batunya Nah sekarang saya mau ngundang Salah satu bintang tamu saya Yang juga Dia koleksi batu Koleksi berlian Dan dia juga jual-beli katanya Dan dia juga jual-beli Langsung ini adalah Irma Dharma Wangsa Orangnya gak dateng kayaknya Jadi udah kita dateng Selamat malam Aku mau kredit panci Gue ngapain bobo koper Ini koleksi akil Apa kabar Isinya disini lumayan berat Ini batu semua Yang harganya mahal itu Ya ada di Ya ada di Ya itu Jangan Please Jangan kak Jangan saya Dikiran nanti saya kangkredit lagi Saya masih aneh loh Ini wanita-wanita Agak jarang ya Iya gitu loh Iya sih Maaf ya tapi pikirannya kemana gitu Koleksi batu Ya yang jelas pikiran kita masih normal Gitu Orangnya kan koleksi apa Sepatu kayak tas gitu Batu Kalau koleksi underwear udah ada Udah ada Boleh saya lihat juga itu Buka Tapi kan kalau ini kan yang memang Bisa menghasilkan income gitu loh Jadi dia ini jual-jual juga ya Iya Aku perlihatkan dulu yang koleksi batunya ya Ini Setelah itu underwear Kalau aku sih spesial batu bacan Kalau tadi ya Malia kan banyak Jenis-jenis batu Kalau Irma spesial bacan Ini bacan saya Teru ya Saya disini aja ya Iya ya ya Silahkan Oke Ini Ini apa bedanya Ini Makanya ini spesial bacan Cuman kalau bacan yang aku jual ini Rata-rata sudah Sudah mengkristal Maksudnya apa Dia itu Kalau yang Contoh enggak Yang belum Gak ada Aku Yang udah kristal Karena memang Jadi kalau Ada indah Senter-senter Senter Maaf ya Kalau tukang batu Biasa begini Sampai senter pun Saya bawa Dia harus punya senter Senter Eh salah Salah Pemirsa Batunya salah nih Nih omong-omong Ayo omong-omong Saya kira ini udah mengkristal juga ini Apa berjamur ya Ayo Jadi begini nih Saya kasih contoh Kalau udah mengkristal Dan udah jadi ini tembus Dan sudah jadi kayak neon Yaitu Kalau gak kristal Belum Ada penyakitnya Biasanya kalau hitam hitam itu Masih belum Bagus Bisa ada insur logamnya katanya Ini udah kristal semua Kalau udah Ini rata-rata udah kristal Tapi yang Yang ini belum Ini belum terlalu Tapi ini dikit lagi jadi Emang dia lama-lama jadi Jadi Lama-lama dia mengkristal Jadi kalau untuk bacaan ini Kulit biasanya Nah saya kasih contoh Ini bukan ganjelan mobil ya Mas Deddy Ntar saking ganjelan mobil Itu juga batu Ini batu bacang semua Bahan ini Ini masih bongkahan Berbentuk bahan Nah itu dia Nanti kita potong-potong Cari yang mana yang bagus Jadi gitu Dia udah bingung gitu Bingung kan Bikin sendiri deh Maaf ya Ini cewek gila Mas Deddy tahu Harga segini Satu ini berapa Harga yang Mas Deddy pegang Kita dulu Saya taruh Ntar jatuh Lagi begitu jatuh Berumum harga Biasanya Orang suka begitu Berapa Kalau yang ini 150 juta Ini 150 juta Karena baca lagi naik Bacaan Ini berapa kilo ini Gak nyampe sekilo loh Anda punya 40 kilo Karena biosolat beda Jadi biosolat Rumah kamu ada dimana Jangan kasih tahu Oh udah tahu ya Ya udah tahu rumah kabar Wow 40 Cia-cia-cia Ini 150 juta Ya Kalau yang ini Itu 175 Eh mau-mau dia Ngasih harga Tau dari mana Coba Ini lebih besar Dan juga memang Udah hampir Udah jadi Ini batu udah jadi Nah Kan bisa dilihat Apaannya Wah jadi gak ngerti sih Ini harusnya ngomong-ngomong Tukang batu yang ngerti Ini sebetul Disorot Tembus Ini lebih kelihatan Apalagi kalau udah jadi Udah di Apa Udah dipotong-potong Dijadikan bentuk cincin Seperti ini Nah ini Ini lebih kristal Kalau yang Ketai kuda ini Nah kalau ini Bacan cincau Bacan cincau Karena Kan warnanya seperti cincau Ini mahal juga Enggak kalau ini Di bawah 100 ini 85 jutaan Coba kalau ketemu Kayak gini di jalan Kalau gak ngerti Disangkain ntar ganjalan Mobil lagi Iya ya Kalau gak ngerti Apa ini Aku kan awalnya kan Dapat dari om Om dikasih koleksi Dapat dari om 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 kandung Om kandung aku Adeknya bapakku Om Ritman Namanya Dikasih tau Namanya Nanti disongkain Om siapa gitu kan Boleh di Om Ritman Rizkar Om kandung saya Nah aku dikasih Dikasih Nah pas aku dikasih Aku suka pake Pake Nah orang suka ngeliat Irma lucu Ini akhirnya Gapak gue gak punya Om Lucu emang Kalau mau beli Akhirnya banyak yang suka Gak beli sama aku Gitu Jadi kamu tuh jual beli Nah akhirnya gitu Awalnya aku koleksi Karena awalnya koleksi Terus aku liat Bacan ini Prospeknya bagus Untuk jadikan peluang bisnis Untuk bacaan Kalau menurut aku ya Jadi karena aku fokusnya Hanya di bacaan gitu Dan ternyata Memang Saya boleh duduk di tengah aja Gak pegel Lama-lama Oke silahkan Kalau bergicin Tinggi banget sih Lagi naf ya tulang kakinya Oke Jadi ini batu bacan ya Batu bacan Oke Jadi kalau udah kayak begini Coba pake yang kayak gini nih Mas Deddy nih Ini kayaknya cocok nih Sama jenis-jenis kepalanya Mas Deddy nih Tuh Saya kayak jadi usis 1 Gak ngerti kan Maksudnya apa Gak ngerti kan Gak ngerti kan Gak mau Gak mau Mau mahal Tidak jatuh Dibuka harga Kalau ini Kalau ini berlian Kalau ini diamond Di koleksi berlian juga Kalau ini ya Untuk AQ pake Ini mah gak dijual beliin Jadi Keuntungan dari bacan kan Bisa aku Buat beli Berlian Jadi jual ini Beli ini Ya Enggak Kalau belian Cema aku Koleksi udah lama Udah dari Awal-awal Aku nyanyi lah Hasilnya kan Aku beli Nih awal-awal Aku nyanyi nih Berlian-berlian Gold yang Apa Awal nyanyi Awal-awal Awal-awal nyanyi Masih kampungan Masih yang gold Masih yang model-model Begini Kampungan Tapi kan Penuh Udah lama-lama Yang usil putih-putih Yang lama putih Sampai berbihara Dan lain-lain Gitu Wow Ini yang paling mahal Mana Apanya Yang Apa yang Baca Ini yang ini Tergantung Sini Kalau penjual Sini Aku jelasin Kalau yang paling mahal Yang ini Mas Deddy Ini Kenapa mahal Karena ini udah Dilapisin emas Sampingnya Diamond Dan ini Berdiannya Udah mengkristal Ini sekitar 60 juta Mas Deddy Loh Jarin deh Ampe-ampe kita jongkok-jongkok Bela-belan Biar Mas Deddy ngerti Gitu kan 60 juta Habis dianggapnya batu Mas Deddy bingung Ini kayak di luar masuk akal Katanya Mas Deddy gitu Ini 60 juta Iye Jum Jum Kegedian ya Mas Deddy kekurusan sih Saya mau yang Diamond yang paling mahal Kalau diamond ya ini Aku pake Ini kalungku Satu set Sama cincin Ini semuanya Yang ada di badan Harga 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 Ini mesti nyebutin harga Iya kan udah lu Udah ngomong ini 60 juta Itu kenapa Nggak disebutin Nanti gadun-gadun Pada ngejar aku Harga Harga Ya Ya Mas Deddy Nih kayak ini kan Sekitar satu krat Nih Satu Satu Memang cuma satu Tapi kan Bukan 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 Potongan Harga Berapa Harga Ya Kalau itu sih Waktu aku beli Ya 110 Keketan gak sih Keketan Keketan Ini 110 juta Ya Sebenarnya Kan Kan Lebih Aslinya kan Lebih berharga Berlian Dibandingkan Memang Harus ya Makanya yang aku Lebih banyak Koleksi untuk pakai Sendiri ya Diamond Ya karena kan Kalau ini kan Harganya jelas Maksudnya Kita tahu Karatnya Kita tahu Apanya Ini kan Kita gak tahu Dia mau bohong Gue gak tahu Ini 60 juta Padahal Di modal 3 juta Kita kan gak tahu Orang kemarin Aku modal ini Juga besar Mas Deddy Apa Kemarin Dia jual Batu Tuker Mobil Iya Bener Tuker Percaya Dia jual Batu Tuker Mobil Mobil Seharga 350 juta Batunya Satu Enggak Batunya Satu rumah Enggak Serupa 4 kilo Lebih Bongkahan Bukan Bukan Berbentuk Cicin Bongkahan Kayak Seperti Gini Tapi Dengan Berat 4 kilo An Gitu Tapi Sekarang Banyak Yang Malah Dia Punya Mobil Apa Dia Jual Untuk Banyak Aku Belum Lama Mobil Sama Motor Banyak Yang Gimana Mau Pacaran Mau Cewek Cewek Begini Ya Kolesinya Batu 800 Juta Nah Gitu Dekan Yang Penting Kan Ada Income Buat Kita Dan Halal Kalau Ngomong Ada Income Halal Saya Percaya Halal Percaya Apalagi Sekarang Lagi Heboh Keluar Nama Nama Artis Yang Keluar Yang Itu Kita Gak Bisa Ngomong Itu Bener Kalau Bicara Income Halal Tapi Maaf Ya Gue Engerti Misalnya Malia Putri Irma Ini Pendapatannya Dari Mana Sampai Mau Beli Batu Harga 800 Juta Gimana Caranya Gitu Kumpulin Dari Uang Shooting Dikumpulin Terus Habis Gini Kalau Kumpulin Uang Shooting Harusnya Beli Property Atau Beli Penyimpan Emas Ini Batu Investasi Juga Batu Investasi Jadi Ya Susah Kita Ceritanya Gimana Ya Kayak Misal Opal Aku Baca Opal Itu Next Dia Lebih Mahal Daripada Harganya Sekarang Opal Afrika Karena Di Afrika Itu Sudah 3 Tahun Kedepan Sudah Habis Masa Tambangnya Itu Akan Luar Biasa Naik Jadi Ada Beberapa Batu Yang Kita Bisa Investasi Terus Tapi Itu Tergantung Dari Tidak Bisa Sembarangan Beli Harus Lihat Dulu Batunya Bagus Jernih Tidak Sama Kayak Berlian Sebenernya Tapi Kalau Satunya Harga Segitu Dan Koleksinya Banyak Batu Sampai Miliaran Itu Ngumpulin Duit Shooting Dari Mana Setiap Hari Dikumpulin Kenapa Kan Logikanya Kalau Ngumpulin Duit Buat Shooting Kan Buat Yang Lain Atum Gitu Harusnya Koleksi Kalau Dia Bapak Darmawangsa Saya Lupa Namanya Makanya Saya Bilang Kalau Dia Jelas Dari Om 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 Gak Juga Kalau Aku Dari Off Air Boleh Dibuka Instagram Aku Off Air Hampir Setiap Hari Aku Ada Off Air Aku Berpulang Dari Tanjung Pinang Palembang Kalau Harga Off Air Beda Kan Gitu Jadi Ya Kopi 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 Kamu Jualan Kopi Aku Jualan Kopi Sekarang Kopi Aceh Jadi Kopi Aceh Itu kan Salah Satu Yang Terbaik Dari Dunia Nah Apa Namanya Aku Masukin Kopi Itu Ke Hotel Hotel Lumayan Sama Aku Juga Punya PH Jualan Kopi Enggak Punya PH Namanya Saya Saya Bese Bisnis Kopi Jadi Bisnis Kopi Bisa Menghasilkan Uang Sebanyak Itu Lumayan Gimana Caranya Kita Ulet Jadi Kalau Kebutuhan Hotel Itu Kan Bisa Berapa Ratus Kilo Dalam Sebulan Itu Dia Supplier Berarti Jatuhnya Oke Ini Balik Irma Dulu Begini Itu Ngerti Apa Cuma Ikut Ikutan Trend Apa Cuma Mau Jual Dapat Untung Doang Awalnya Ikutan Trend Ya Itu Awalnya Siapa Dikasih 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 Dari Om Om Dari Om Ritman Om Aku Sendiri Terus Ada Sahabatku Juga Suka Ngasih Pokoknya Banyak Karena Mereka Suka Batu Sahabatku Ada Betty Suka Ngasih Terus Ya Udah Karena Suka Ngasih Aku Suka Pakai Kalau Nyanyi Terus Mereka Suka Lihat Yang Kalau Orang Lihat Batunya Lucu Ya Tidak Tukang Parkir Raya Disamper Kalau Dikasih Batu Dipakai Anu Tuh Dengar Kemarin Saya Kasih Kau Batu Nissan Bukan Kau Pakai Hargain Kalau Dikasih Orang Itu Menguntung Siapa Tau Itu Menguntungkan Mati Mas Mati Ya Enggak Itu Kan Siap Siap Dulu Ditaruh Dulu Investasi Investasi Masa Depan Ditaruh Dulu Gosok Dulu Nanti Pas Dipasang Budi Mati Dia Katanya Ikut Komunitas Batu Bacan Jadi Dia Tuh Dakocan Dakota Batu Bacan Dakota Batu Bacan Jadi Kalau Misalnya Orang Orang Butuh Batu Bisa Kontak Dia Dan Dia Bisa Menyediakan Batu Batu Tersebut Jadi Dia Jual Beli Memang Akhirnya Menjual Belikan Dan Untung Katanya Banyak Untung Ya Kalau Tidak Untung Ngapain Capek Capek Dan Aku Punya Tim Jangan Salah Aku Jual Seperti Ini Bukan Sendiri Aku Punya Tim Dengan Aku Yang Sistem Bongkahan Seperti Ini Kita Ada Tim Tim Loading Ada Tim Sortir Jadi Mereka Yang Akan Nih Loh Ke Klien Aslinya Begini Dan Mereka Juga Pembeli Klien Itu Udah Bawa Juga Tim Loading Tim Sortir Mereka Yang Akan Mendeteksi Apakah Batu Ini Falsu Atau Asli Apa Udah Jadi Apa Belum Atau Kristal Apa Belum Mereka Akan Sortir Oke Oke Tadi Belum Lihat Mungkin Kameranya Bisa Diambil Tadi Sebelum Saya Miring Ini Ini Koleksi Berapa Koleksi Diamond Kelihatan Ada Jam Tangan Ada Apa Itu Gelang Kalau Ini Mutiar Afrika Harganya Berapa Itu Satu Set Berapa Harganya Satu Set Ini 250 Juta 250 Juta Satu Set Aku Rata Beli Kebanyakan Satu 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 Gitu Kan Biar Matching Ini Juga Satu Set Ya Pokey Satu Set Semua Saya Mulai Besok Berhenti Hose Nyanyi Dangdut Menguntungkan Buat Invest Daripada Kita Buat Beli Macem Macem Kan Bener Ini Jelas Invest Bener 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 Aku Pandang Clip Bintang Nunjau Disana Eh Kalau Guanya Kayak Begitu Ditimpung Batu Tapi Oke Saya Bintang Namun Selanjutnya Saya Mengundang Seorang Penyanyi Dangdut Nah Penyanyi Dangdut Kayaknya Kayak Kayak Penyanyi Dangdut Dia Hobi Koleksi Sepatu Mahal Dan Batu Akik Juga Yang Salah Satu Ini Dan Mana Tetap Dihitam Baiklah Saya Sudah Dibuat Pusing Sama Dua Wanita Ini Bicara Tentang Batu Yang Gak Ngerti Harganya Berapa Gak Tau Gimana Cara Udahlah Keserah Tapi Menghasilkan Buktinya Irma Bisa Jual Beli Dari Sana Nah Ini Ada Lagi Dia Koleksi Batu Juga Dan Koleksi Sepatu Mahal Katanya Mahal Itu Definisinya Berapa Gue Gak Tau Ini Adalah Kolektor Batu Akik Dan Sepatu Sepatu Mewah Nabila Gomez Oke Langsung Beritaukan Penonton Koleksi Batu Anda Saya Mau Lihat Batunya Aja Dulu Apa Ya Batunya Dulu Ya Batunya Itu Ada Telur Bebek Ini Batu Bertuah Aku Apa Kenapa Gue pegang Jadi Batu Bertuah Macem Harry Potter Jadi Pinter 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 Ini Kenapa Ini Batu Bertuah Ini Lebih Spesial Oh Ini Yang Pake Terus Saya Menemukan Sesuatu Gak Gitu Jadi Ceritanya Ada Ceritanya Sebenernya Sakit 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 Alergi Apa Segala Macem Kenapa Sakit Bisa Suka Sakit 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 Sering Sering Kenapa Benerin Sih Biar Kenapa Sih Terus Menemukan Batu Keluar Dari Tenggorokan Gitu Ngomong Dulu Penyakitan Terus Sudah Kedokter Segala Macem Terus Sempat Alternatif Sampai Ke Alternatif Pak Kiai Dulu Namanya Pak Kiai Dari Meninggal Orang Pak Ya Ya Itu Bukan Artinya Bapak Juga Iya Pak Kiai Bapak Kiai Susah Ngomong Terus Udah Sampai Berobat Akhirnya Sembuh Balik Lagi Ke Rumah Eh Ternyata Sempat Sakit Lagi Drop Lagi Sampai Akhirnya Ditelepon Suruh Dateng Ke Rumah Dateng Pak Kiai Terus Tiba 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 Didoain Apa Coba Kamu Lihat Didepan Rumah Ada Tanah Gitu Dikeduk Gitu Terus Dengan Doa Bismillah Dapet Ini Taunya Bukan Dia Nanam Dari Mana Iya Orang Lanaman Rumah Orangnya Baru Dateng Langsung Baca Doa Bismillah Al-Fatihah Langsung Dapet Langsung Dapet Didoain Keluar Keluar Begitu Dari Tanah Iya Masih Ada Bapak Itu Meninggal Aduh Kenapa Lu Minta Gitu Coba Minta Batu Bacan Tapi Ini Ada Kasiat Dulu 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 Bacan Dulu Bisa Bisa Nyembuhin Kalau Lagi Sakit Aku Batuk Terus Dicelupin Air Terus Aku Diminum Terus Dulu Sibukannya Mau Percaya Nggak Percaya Sebenarnya Nggak Boleh Juga Percaya Masalah Beginian Tapi Setelah Aku Cross Cek Setelah Aku Rasain Bener Loh Gitu Bisa Tapi Gede Gede Ini Sekarang Gede Udahlah Dokter Juga Akhirnya Ujung Obat Juga Coba Kasih Mas Dedi Kan Ada Asam Ada Pusing Pusing Atau Ada Kekurangan Duit Tapi Ini Nggak Masih Digesek Dulu Atau Gimana Ini Bakar Digergaju Dilempar Segala Macem Gak Bakal Coba Mas Ngeceknya Gimana Gak Ada Garis Gitu Mesti Ada Garis Garis Gitu Itu Gitu Buatan Ada Garis Lempar Aja Coba Lempar Lempar Aja Lempar Bener Gaji Mau bakar Hati 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 Gini Gini Sayang Saya Bukan Enggak Percaya Bukan Masalah Saya Sayang Teh Kalau Dilempar Kerasan Dia Teh Gue Yang Pecah Ini Teh Batu Iya Jadi Tiba-tiba Ini Terbukti Memang Bisa Menyembuhkan Masuk Angin Dan Sebagainya Jadi Anda Ambil Minyak Taruh Di Punggung Ini Dijual Dijual Enggak Sempat Sih Dipengen Dibeli Orang Sampai Harga 500 Aku Nggak Kasih 500 Kalau 1500 Mungkin Dijual 500 Juta 500 Juta Gopek Ditawar 500 Juta Saya Jual Buat Modal Dibacan Enggak 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 Kasih Yaudah Mau 500 Juta Coba Jadi Batu Rambut Ditaruh Sini Dibakar Itu Rambutnya 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 Rambut Tetap 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 Rambut Gak Gak Bisa Kalau Misalnya Rambutnya Soalnya Waktu itu Saya Ternah Undang Yang Akhirnya Ketawan Nipu Itu Yang Keluar Kakek Kakek Mengeluarkan Telur Dari Pantat Masa Si Terus Ada Berita Itu Kan Udah Ketawan Bohongan Akhirnya Jadi Telur Dimasukin Dulu Ternyata Baru Diku Lagi Masa Iya Tapi Enak Banget Dari Pantat Dulu Ada Beritanya Seperti Itu Tapi Ini Bener Tapi Ini Bener Mas Waktu Aku Kecil Dulu Emang Terbukti Udah Sayangnya Meninggal Pak Iya Nyesi Bapaknya Gara 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 Ada Ini Dia Meninggal Jadi Sakit Kamu Berarti Menyebabkan Dia Meninggal Jadi Saya Sakit Sakit Ayo Jadi Tidak Penyakit Udah Waktunya Meninggal Mas Jadi Salah Saya Gitu Kalau Orang Punya Ilmu Meninggal Lama Gitu Apalagi Ilmu Fisika Yang Bertua Bertua Berjim Terus Ini Ada Pesan Coba Saya Kasih Lihat Standar Si Yang Paling Mahal Apa Soalnya Ini Aku Jual Beli Aku Jual Beli Terus Coba Coba Bayangkan Dulu Coba Kepikirkan Dulu Matang Matang Semua Enak Banget Aku Nyanyi Off Air Gitu Mas Dikati Aku Keliling Kalau Nyanyi Dangdut Indonesia Gitu Sumatra Kalimantan Ke Jawa Tengah Besok Nyanyi Dangdut Kita Kasih Job Job Pertama 3500 Mau Pertama Kali Jadi Audisi Dulu Terus Jadi Kalau Misalnya Apa Gitu Nabila Mau Ya Jadi Mas Jadi Lihat Bentuknya Macem Macem Jadi Gini Gini Nih Kasih Gini Nih 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 Sama Sekali Sudah Tutup Saja Kadang 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 Aku Bawa Kaca Tuh Tolong Dikeker Memastikan Ini Batunya Asli Nanti Kalau Ini Bukan Belikan Kalau Dia Belikan Nama Orang Asyikan Terserah Dikasih Yang Kalau Kaga Gimana Yang Aku Curiga Aku Gak Bisa Bilang Kayaknya Ini Tapi Ini Dikasih Apa Nggak Asyik Cuma Aku Yang Ini Yang Aku Bikin Sendiri Ketapa Tukang Ini Perhatian Ketempat Keker Ini Bukan Ini Ini Harus Dibalikin Belajarin Tentang Batu Iketan Itu Aku Bikin Bikin Sendiri Ketempat Apah Toko Perhiasan Gitu Terus Ini Dari Fosil Seminal Gajah Mas Coba Coba Mungkin Gajah Kelihatan Kalau Kamu Keker Ini Fosil Ini Lebih Jenis Kuats Atau Berlihat Kamu Tunggu Dulu Malia Putih Tama Irma Taunya Plastik Dari Mana Dari Mana Tuh Ya Dari Mana Tahunya Tau Bagaimana Caranya Emosi Malia Kena Jelasin Dek Oke Biasanya Dia Lebih Ringan Ringan Banget Ini Dari Kita Ketok Ayah Nah Ini Bunyinya Enggak Kalau Batu Biasanya Bunyinya Kayak Ini Ya Ketok Ketok Naik Tapi Dikasih Mas Ini Batu Ini Batu Ini Dikasih Ini Dapatnya Emang Beneran Dari Fosil Seminal Gajah Fosil Seminal Gajah Ngapain Gajah Ngakirain Mau Buktiin Yang Lain Ini Virus Ini Apa Ini Itu Itu Ini Bukan Ini Bukan Ini Terus Kayak Gini Virus Kalau Aku Si Percaya Virus Kalau Katanya Buat Keselamatan Cek Aku Terus Ngecek Kamu Ngerti Batu Kalau Misalnya Iya Percaya Ngepercaya Sih Kita Keselamatan Ke Tuhan Cuma Kata Orang Sih Gito Virus Untuk Memberi Keselamatan Ada Mempercayai Gitu Ya Bener Ada Mempercayai Tergantung Suggesti Suggesti Lebih Suggesti Memang Kalau Keselamatan Lebih Pake Sabuk Pengaman Itu Penting Buat Di mana-mana Nabrak Hancur Ada juga Yang dibilang Batu Itu Ada Kodam Nya Batu Itu Hermalia Lebih Ngerti Aku Lebih Ngerti Loh Jangan Aku Dapat Dapat Semua Kalau Sepatu Dapat Juga Oh Nggak Nanti Beberapa Sepatunya Mas Sepatunya Gak Koleksi Mahal Yang Mahal Yang Mahal Yang Itu Kayak Songket Songket Itu Standar Sih Mahal Mahal Itu Belasan Songket Yang Paling Oh Itu Songket Karena Aku Bikin Terus Itu Ada Ceritanya Yang Kulit Sapi Mas Kulit Sapi Ada Ceritanya Ada Saat Ambil Kulit Jadi Sama Pasisnya Aku Off Air Kemana Aku Jadi Setiap Setiap Apa Namanya Setiap Setiap Daerah Setiap Itu Aku Selalu Selalu Hunting Luar Biasanya Jadi Penerjemahan Jadi Hunting Sepatu Ada Yang Kini Ada Yang Lucu Waktu Di Bali Yang Sapi Yang Sapi Yang Mana Ini Panggil Aja Mas Sapi Angkat Tangan Ntar Ya Itu Dia Sapi Mau Mau Cium Jempol Jadi Ceritanya Sampai Sampai Gini Ini One Sampai Bertengkar Sampai Ini Orang Jadi Satu-satunya Doang Cepetan Gitu Jadi Gue Bayar Mahal Bangkanya Gue Dapat Ini Berapa Duit Mahal Berapa Sampai 25 25 Juta Ini Kok Napa Meraknya Cakil Baca Baca Namanya Juga Dibuti Cakil Itu Beneran Bikin 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 Gitu Ya Masih Bagus Cakil Dapada Kikil Terus Kalau Kamu Sepatu Dikasih Ada Nggak Harus Sepatu Dikasih Nggak Sepatu Kalau Dikasih Nggak Cukup Mas Ada Sih Cuma Emang Koleksi Sepatu Koleksi Sepatu Juga Harus Mahal Nggak 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 Mesti Mahal Tapi Ada Yang Bermerek Nggak Kalau Kita Mahal Kita Tahu Misalnya Botang Gitu Atau Apa Gitu Atau Nggak Sebenarnya Sih Mahal Atau Kalau Aku Nyaman Karena Nyaman Penting Kalau Buat Nyanyi Aman Nyaman Itu Penting Karena Udah Bayar Mahal Tapi Kita Injek Injek Gitu Soalnya Itu Bukti Bukti Banget Gitu Kalau Misalnya Aku Apa Namanya Yang Nggak Terlalu Mahal Yang Sedeng Sedeng Itu Kadang Berapa Kali Pake Jepol Kalau Enggak Tapi Kenapa Misalnya Kalau Beli Mahal Gini Kenapa Enggak Beli Yang Bermerek Bermerek Banyak Bermerek Hermes Lubotang Harganya Gitu Juga Dari 25 Juta Gak Ada Merek Merek Ini Bermerek Tergantung Defense On Jadi Kalau Aku Si Merek Gak Terlalu Penting Bermerek Kalau Misalnya Bermerek Pun Tapi Ternyata Kalau Dipakai Sekali Dua Kali Jebol Sami Mawon Tapi Kata Anda Tadi Kalau Mahal Gak Jebol Iya Maksud Beda Beda Gitu Kan Pemakaian Juga Tergantung Pemakaian Kalau Pemakaian Jinkrek Jinkrek Ini Juga Tapi Kebetulan Yang Setiap Saya Beli Mahal Oke 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 Saya Harus Potong Dulu Karena Waktu Nanti Kita Lanjut Lagi Sini Tetap Di Hitam Putih Bersama Batu Bertuah Saya Kedatakan Fanny Rose Kalau Fanny Ini Bukan Batunya Tapi Pisau Asah Nanti Saya Mau Bikin Episode Khusus Manusia Bermulut Silet Seperti Saya Baik Dari Mananya Mulut Baik Cuma Pedas Tapi Ini Bawa Info Katanya Untuk Kecantikan Makin Sehat Makin Cantik Walaupun Umur Bertambah Tapi Kesehatan Umur Bertambah Dikit Dikit Soalnya Kalau Saya Banyak Bisa Dipirit Tapi Sebetulnya Sekai Apapun Kita Yang Terpenting Itu Adalah Kita Rajin Jadi Rajin Melakukan Perawatan Dari Luar Pastinya Ya Sama Dari Dalam Juga Harus Komplit Kalau Luar Biasakan Salon Kalau Dari Begini Kan Makan Diatur Dijaga Dijaga Sayur Pasti Buah Sama Air Putih Supaya Kulit Nggak Dehidrasi Yang Pasti Saya Selalu Mengkonsumsi Ini Nuriskin Ultimate Ini Suplemen Khusus Untuk Merawat Kesehatan Kulit Dari Dalam Ini Bedanya Apa Banyak Produk Produk Begini Banyak Suplemen Apa Bedanya Produk Lain Karena Nuriskin Ini Kandungannya Sangat Lengkap Jadi Ada Unsur Nutrisinya Dari Marine Protein Kemudian Juga Ada Kolagen Untuk Mengencangkan Kulit Sepaya Kenyal Kolagen Terus Kemudian Juga Ada Antioksidannya Dari Unsur OPC SOD Likopen Dan Green Tea Untuk Mencegah Flag hitam Serta Ada Juga Pelembab Herbal Itu Yang Akan Memberikan Kelembaban Kulit Dari Dalam Secara Terus Menerus Begitu Terus Minum Kan Di Konsumsi Nah Ini Mengkonsumsinya Begini Jadi Dua bulan Pertama Kita Mengkonsumsinya Satu tablet Di pagi hari Dan Satu tablet Di malam hari Sesudah makan Sesudah itu Di bulan ketiga Dan seterusnya Itu Cuma Satu tablet Sesudah makan Malam Praktis kan Tidak perlu dua lagi Tidak perlu dua lagi Dan ini karena kandungan Pelembabnya Dan juga kandungan Antioksidannya Itu lebih besar Yaitu 50 kali Vitamin E Dan 20 kali Vitamin C Maka ini sangat efektif Untuk mengatasi Flag flag dan juga kerutan Gitu Cocok untuk Kulit kering dan normal Kamu kulitnya apa? Saya Tergantung yang megang Oh gitu ya Kadang-kadang orang Kalau megangnya beda Rasanya beda Kalau saya Oh gitu Kalau yang cantik Kulitnya langsung Jadi Bicin banget Tapi berarti ini Buat cowok juga boleh Boleh Jadi kandungannya Karena 100% alami Sangat aman Untuk dikonsumsi Jangka panjang Jadi tidak perlu Takut efek samping Misalnya efek samping Itu kayak alergi Atau mungkin nyeri lambung Atau ini Biasanya kalau ibu-ibu Takut Ini bikin gemuk Ini tidak bikin gemuk Laki-laki boleh Perempuan boleh Di usia dewasa Kamu sudah dewasa kan? Udah Udah ya Berarti boleh Saya pernah makan obat Soalnya efek sampingnya Apa? Kesurupan Kamu Makan obat Kamu tidak pakai Batu aking Iya Benar Benar Iya Laki-laki Prompuan sih Boleh Dan ini Ada pilihannya Mau pilih yang Apa sih Isi 15 Isi 15 60 Tablet Itu sesuai dengan Kebutuhan aja Oke Terus kenapa Kalau buat Fanny sendiri Kenapa Kamu pilihnya ini Kenapa? Aku pilih ini ya Karena kan Saya ini orangnya Pilih-pilih Apalagi kan mulut saya Pajam Saya selalu gitu Kalau itu untuk perawatan kulit Saya pilih yang terbaik Nuriskin Ultimate Yang sudah 10 tahun menjadi pilihan utama wanita Indonesia Oke Nuriskin Ultimate menepis noda dan juga keruta Jadi kenceng gitu ya Kita ada hadiah ya Ada hadiah nih Boleh ya Bagi-bagi ya Hadiahnya waktu wakil ya Jadi perjualan Boleh pilih ini Ini perjualan belikan aja Diperjualan belikan Semua yang ada hodamnya Panggung Gitu Jalannya ke Senggol Bahaya ya Gitu ya Boleh nyoba-nyoba sedikit gak Oke silahkan Kita ada penepon Sudah masuk Sudah ada penepon Baik ini passwordnya ya Bapak Ibu Passwordnya Kalau saya bilang Nuriskin Ultimate Bapak jawabnya Menepis noda dan kerutan Gitu ya Pakai gaya Walaupun nelfon Saya bisa lihat gayanya oke atau enggak Halo Menepis Nuriskin Ultimate Halo Halo Nuriskin Ultimate Halo Ya Ibu Kalau saya bilang Nuriskin Ultimate Ibu jawabnya Menepis noda dan kerutan Ya Oke Nuriskin Ultimate Menepis noda dan kerutan Mantap sekali Ibu siapa Bu Ibu Rahayu Ibu Tina Rahayu Di Jakarta ya Baik Ibu Tina Siap ini dengarkan pertanyaannya ya Bu ya Kekuatan antioksidan Dari Nuriskin Ultimate itu 50 kali vitamin E Dan 20 kali vitamin C Itu bisa mengatasi Flag hitam Pada jenis kulit apa Apakah A Normal dan kering Ataukah B Kulit bersisi Kuler Kali Benar gak sih Kira-kira ya Boleh kulit Apa bu Apa bu Ya jawabannya A Ya coba A Apa bu Jangan dengar Tadi Apa itu Ya Itu Panjang dari apa Bu Aci Luar biasa Oke Betul jawaban Anda Oke Bu Ibu mendapatkan Hadiat 2 juta rupiah Dipotong pajak Selamat Ibu Tinarayu Batu aki 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 Bikrinde ini ada yang lucu nih ada yang lucu nih jadi ternyata ternyata ada orang juga yang kayaknya kenal amat ya oh iya jadi bukan sih bukan kenal cuman nih saya dapet Twitter dari orang namanya gugum gugum bilang gini ah saya juga punya Om kalau kayak begituan doang nah ini Twitternya ya ini fotonya dia lagi megang batunya difotoin Oke mana tuh batu apa belum di sini kalau yang kayak itu adiknya ini kakaknya adiknya batunya kayak bukaan sama oh gede amat oh tapi ini ada dalamnya sepasang sepasang mungkin kalian berjodoh Oh my god itu iya orangnya cek nggak apanya gue cuma ngasih lihat ada batunya doang kayak tengahnya apanya kalau aku kan ada apa namanya ada kayak ya kan batu bertuah masa harus sama kalau batu sama tebatu kiloan jualnya iya iya sama-sama bentuknya sama dalamnya sama-sama satu-satu beli di Mangga2an gua nggak tahu cuman ada orang kasih tahu saya kasih tahu doang nih ada orang begitu tuh mungkin dia dalamnya ceker ayam kalau minum ditajemin oke gue menanya sama semuanya nih masuk fan ini ini kan kemarin ada berita nih lagi kesebar kalangan selebriti yang masuk list prostitusi pernah dengar baru keluarkan itu kan nah ada ini saya DC loh ya itu bagian pertama kali saya cari DC dulu tapi tapi itu dia makanya dengan adanya seperti itu itu sebenarnya menurut kalian yang menurut kalian itu benar apa enggak gitu aja sebetulnya kalau semua aja semuanya jawablah mulut lu skill dan mulut lu kan saya kayak gitu-gitu tuh apa ya agak jadi mengganggu artis lain yang namanya mungkin inisialnya sama gitu kan kayak misalnya nama aja itu gitu keluar itu benar-benar kan banyak yang mengira itu adalah siapa tadi afi amat ya kan Hai anjas asmara artisnya yang terkenal betul dan kadang-kadang juga kadang-kadang keluar begitu aja belum tentu benar ya karena ada orang mau menjatuhkan nama dan sebagainya kan kita benar-benar kita nggak bisa benar-benar ketika orang sudah mulai percaya agak susah-susah membuat mereka nggak percaya itu orang yang enggak aja di jelek-jelekin ya Oh ya memang begitulah ya namanya artis selebriti memang hidupnya pasti seperti itu baik atau benar pasti dinilai oleh seseorang mau bener mau enggak ada aja yang ngejelekin dia sama saya ada biasanya suka itu Oh iya sih hahaha semuanya udah datang disini Fanny thank you sampai ketemu di episode Anda saya mau bikin episode khusus buat anda dan teman-teman teman-teman mulutnya bebek itu bebek kalau ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong tiap hari di asa mulutnya itu pakai batu itu tapi menarik sekali kalau kita melihat tentang batu-batu ini kalau saya nanya kayak batu akik dan sebagainya harganya kan sebenarnya is variatif ya dan kita nggak pernah tahu harganya berapa juga sebenarnya dan is menyiapkan saya pada satu waktu bahwa ternyata kadang-kadang dalam hidup ini bukan harga yang penting bukan harga tapi value-nya value itu apa bahasa Indonesia ya nilai 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 itu tidak pernah bisa dihargakan mau berapapun harganya so remember it's not about the price everything is about the value saya Dedy Corbusier inilah hitam putih terima kasih 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 itu ada garisnya gimana nggak ada garisnya kan harusnya ada garisnya gitu kalau buatan kan mesti ada garis-garisannya gitu itu kalau buatan ada garis lempar aja coba lempar lempar aja lempar bener-bener keras-keras mau gaji mau bakar bakar hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati saya gini-gini sayang saya bukan enggak percaya bukan masalah saya sayang tehonya ini terbukti memang bisa menyembuhkan masuk angin dan sebagainya jadi anda ambil minyak taruh di punggung ini dijual no punya dijual enggak sempet sih dipengen dibeli orang sampai harga 500 juta-juta saya jual tuh buat modal dibacan enggak enggak kasih ya udah enggak mau ya harga ya udah yang paling murah yang paling murah Oke ini dikasih sama kolektor kecubung Oke kira-kira harganya berapa ini satu-satunya sih di tadi bilang yang paling murah sekarang satu-satunya ini termasuk oleh jualan kayaknya ya beneran tadi bilang satu sejujurnya katanya paling murah ya dikasih berapa harganya kalau dijual nggak tahu kira-kira-kira-kira nggak tahu nggak bisa nggak bisa yang paling mahal yang paling mahal yang paling mahal ya Kak yang paling mahal ya karena lagi yang paling baca sekarang sama biosolar berapaan kira-kira ratusan juta rahasia nggak bisa oke puluhan ratusan coba aku pernah beli biosolar sekarang harganya lebih naik dulu aku beli bongkahan 40 kilo 40 kilo 40 kilo karena penasaran dan dan apa namanya dia kan cepet banget naik karena belinya emosi awalnya ditawarin 20 kilo tuh aku enggak beli ini bagus banget kualitas super dan lain-lain dibeli buat apaan 20 kilo 20 kilo nggak dibeli gak aku beli ditunggu sampai dia jadi 40 enggak seminggu dua aku pulang ke Aceh ini dalam dinagan raya biosolar itu dari dinagan raya terus seminggu kemudian aku dengar harganya kasih untung-untung Mas gua dapet ini ini batu kalau menurut aku ini batu benerin batu ini dari ini 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 kasih enggak ini dapetnya emang beneran dari fosil seminal gajah fosil seminal gajah bau aja mas coba ngapain gue nyanyi bauin gajah enggak kirain mau mau buktiin yang lain-lain yang lain-lain ini virus ini apa ini itu 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 bukan ya Pak aja ini apa ya ini bukan nih bukan nyakit madu iya nyakit madu terus kayak gini virus kalau aku sih percaya virus kalau katanya buat keselamatan ya cek 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 aku terus yang ngecek yang kamu ngerti batu kalau misalkan ya ya percaya nggak percaya sih kita ntar keselamatan ke Tuhan cuma kata orang sih gitu virus untuk memberi keselamatan yang pakai juga ada yang mempercayai gitu ya bener ya ada yang mempercayai tergantung sugesti 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 lebih sugesti teman kalau keselamatan lebih baik pakai sabuk pengaman ya itu penting itu buatu dimana-mana nabrak ya hancur makanya ada juga yang dibilang batu itu ada kodamnya ya yaitu batu itu remali yang lebih ngerti apa ke aku lebih ngerti lu Aduh jangan aku dong orang ini dapet-dapet dapet semua anda ya tadi afi amat ya kan anjas asmara yang terkenal betul dan kadang-kadang juga kadang-kadang keluar begitu aja belum tentu benar ya karena ada ada orang mau menjatuhkan nama dan sebagainya kan kita benar-benar kita nggak bisa ngejut lah ya karena ketika orang sudah mulai percaya agak susah-susah membuat mereka nggak percaya itu orang yang enggak aja di jelek-jelekin ya ya memang begitulah ya namanya artis selebriti memang hidupnya pasti seperti itu baik atau benar pasti dinilai oleh seseorang mau bener mau enggak ada aja yang ngejelekin dia makanya biasanya suka itu Oh iya sih hahaha oke thank you semuanya udah datang disini thank you sampai ketemu di episode anda saya mau bikin episode khusus buat anda dan teman-teman kemana-teman mulutnya temen-teman kayak bebek gitu bebek lho iya ini bebek lho ngomong-ngomong waa gitu tiap hari di asa mulutnya di asa itu pakai batu itu ngapain menarik sekali kalau kita melihat tentang batu-batu ini kalau saya nanya kayak batu akik dan sebagainya harganya kan sebenarnya is variatif ya dan kita nggak pernah tahu harganya berapa juga sebenarnya dan menyiapkan saya pada satu hal gitu bahwa ternyata kadang-kadang dalam hidup ini bukan harga yang yang penting bukan harga tapi value-nya itu apa bahasa Indonesia nilai-nilai-nilai jadi karena bukan harga yang penting tapi nilainya dan nilai itu tidak pernah bisa dihargakan mau berapapun harganya Suri mah dalam di sini kalau yang kayak kalau adiknya ini kakaknya adiknya batunya saya sepasang sepasang mungkin berjodohnya kali oh my god Rui tuh iya orangnya cek nggak apanya gue cuma ngasih lihat batunya doang kayak tengahnya apanya kalau aku kan ada apa namanya ada kayak ya kan batu bertuah masa harus sama kalau batu sama tebatu kiloan jualnya Iya bener-bener sama-sama bentuknya sama dalemnya sama satu-satu beli di Mangga 2an gua nggak tahu ini mana ada orang kasih tahu saya kasih tahu doang ya bener-bener dikasih tahu nih ada orang begitu tuh mungkin ada indah dalamnya ceker ayam kalau minum ditajemin oke gue menanya sama semuanya masuk fan ini ini kan kemarin ada berita nih lagi kesebar kalangan selebriti yang masuk list prostitusi pernah dengar ya baru keluarkan itu kan nah ada ini saya DC loh ya itu bagian tapi tapi itu dia makanya dengan adanya seperti itu sebenarnya menurut kalian yang menurut kalian itu benar apa enggak gitu aja sebetulnya kalau aku beli aku aku punya bambu sekarang beli bambu gitu terus habis belajar ngasah sendiri rusak deh pokoknya buku rusak ngasah sendiri terus ini diperjual belikan atau cuman koleksi koleksi sih cuman koleksi jadi nggak dijual saat ini belum ya saat ini belum tapi konsepnya mau dijual apa enggak masih sayang sih si koleksi tunggu ini Oke cuman pengen tahu aja nih ya kalau satu batu harga bisa dapat ratus juta satu bongkah batu enggak semuanya aku beli bongkahan ya tapi kan harganya mahal-mahal banget kan ya enggak juga itu dia batu itu gaib ada harganya yang aku dapet ada yang ada yang dapetnya lucu aku ngeliat aku lagi jalan ke daerah lagi daerah mana ya aku lupa pokoknya luar kota gitu aku lihat tukang parkir pakai batu aku sempet yang nyetir waktu itu kakakku pas aku lihat set kerajar tukang parkirnya bagus banget lagu ininya batunya langsung aku berhenti beli itu murah jadi beli dari tukang parkir Oh ceritanya aneh-aneh jadi bodo amat yang penting enggak bagus mahal menurut aku yang penting batunya itu itu bisa-bisa kayak mataku tuh bisa kayak sekarang lihat orang batunya bagus langsung deketin batunya bagus Pak jual berapa serius tapi akhirnya jadi banyak temen banyak saudara kalau itu waktu ini kecubung itu kecubung Oke ini bawa batu akib banyak ini murah ini ada harganya nah oke mau jualan jadinya bisa dilihat kameranya maju aja nggak apa-apa Wow 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 tunggu-tunggu ini saya nggak ngerti satu-satu jadi mungkin kita-kita saya pegangnya ya coba bisa dilihat kamera jadinya ada macem sih ada cubung aja coba-coba dikasih tahu ini apa aja nih Oke ini ini baca nih biosolar biosolar lagi naik juga sekarang terus habis ini lavender terus banyak nih lokal sedoni coba kalau yang hitam ini apa itu kan ada yang hitam black jit yang hitam geokitab ada geokitab ada oh ya sebetul ada geokitab ini batu gambar batu gambar maksudnya dia berkah gambarnya seperti lukisan gitu ini tergantung tiap orang akan melihatnya beda ini batu gambar kalau aku sih lihatnya kayak orang lagi baca buku gitu ada orang yang lihat lagi kayak duduk gitu mana-mana coba lihat kalau misalnya rambutnya jadi soalnya waktu itu saya pernah ngundang yang akhirnya ketawa nipu itu yang keluar kakek-kakek mengeluarkan telur dari pantat nah masa sih terus pernah tahu ada berita itu ah kan udah ketahuan bohongan akhirnya kan jadi telur tuh dimasukin dulu ternyata baru dikeluarin lagi masa ya tapi enak banget banget sih harus dari pantat dulu ada beritanya seperti itu tapi ini bener tapi ini benar Mas waktu aku kecil dulu emang terbukti udah sayangnya udah meninggal Pak ya ini sih aku mau dibatih bapaknya gara-gara nggak ada ini dia meninggal sejadi bisa jadi jadi sakit kamu berarti yang menyebabkan dia meninggal jadi jadi saya jadi dia sakit-sakitan iya 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 Ayo biasa kalau orang punya ilmu meninggalnya lama Oh gitu apalagi ilmu fisika yang bertuah bertuah ini yang berjin enggak enggak terus ini ada pancawan enggak ada pusatnya coba saya kasih lihat ya standar sih oke yang paling mahal yang mana apa ya soalnya kan ini aku enggak jual beli maksudnya enggak enggak aku enggak jual aku enggak beli gitu jadi enggak beli terus udah coba coba bayangkan dulu coba pikirkan dulu matang-matang semua enak banget enggak nyanyi off-air gitu Mas dikasihnya itu tergantung penjual dan pembeli kalau memang penjualnya bilang misalnya tuker mobil kata dia bisa begitu ya udah kalau memang ada yang mau tuker mobil ada kalau itu waktu ini kecubung itu kecubung oke ini bawa batu akik banyak ya kita lihat kita lihat-lihat hija nya saya tarik sini ya nah ini buat bukan oh ini murah ini ada harganya nah oke mau jualan jadinya kan bisa dilihat kameranya maju aja wow 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 tunggu-tunggu ini saya nggak ngerti satu-satu jadi mungkin kita kita saya pegangnya ya coba bisa dilihat kamera jadinya ada macam sih ada kecubung aja coba coba di dikasih tahu ini apa aja nih Oke ini ini baca nih biosolar biosolar lagi naik juga sekarang terus habis ini lavender terus banyak nih lokal sedoni ini tuh kalau yang hitam ini apa itu kan ada gitu black jid ya kita jokitam ada jokitam ada oh ya saya baru tuh ada jokitam ini batu gambar batu gambar maksudnya dia berkah gambarnya seperti lukisan gitu ini tergantung tiap orang akan jual berapa serius tapi akhirnya jadi banyak temen banyak saudara gitu gara-gara tukang parkir lu berhenti cuman buat dibatuhnya agak sarap ini lu bener nggak nggak malu enggak kenapa harus malu ngomongnya gimana aku bilang sama kakak aku Bang Bang tanyain Bang batunya berapa aku di mobil saya pernah begitu dulu ada tukang parkir bawa jam bagus saya turun saya mau ambil dipikir rampok tapi beneran kejadian dari berapa itu aku beli itu sekitar Rp150.000 Rp150.000 nggak nggak bawa tapi gini pernah nggak dianggap sama orang nih ya Sorry ini sakit nih cewek sakit dalam pengertian ya gila aja gitu liat-liatin aja gitu sampai sampai hobi ini nggak tahu ya ini udah bukan hobi lagi nggak berani ngomong kali ya tapi kan udah bukan hobi lagi ini kan udah kayak apa ya kayak kayak iya you go really deep on it jadi sempet waktu yang awal-awal banget aku suka tuh malah lebih parah aku tuh bisa baca tentang batu tuh sampai jam berapa malam gitu jam 1 jam 2 tuh baca tentang batu emang benar-benar kayak orang hilat suka banget kita hilaf hilaf ya bisa-bisa-bisa oke 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 selainnya kita juga punya bintang tamu dia koleksi bacaan dan berlian saya masih mau tak aku tuh bisa baca tentang batu tuh sampai jam berapa malam itu jam 1 jam 2 tuh baca baca tentang batu emang benar-benar kayak orang hilat suka banget kita hilaf hilaf ya bisa-bisa-bisa oke 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 selainnya kita juga punya bintang tamu dia koleksi bacaan dan berlian saya masih mau tanya-tanya karena saya benar-benar nggak ngerti tentang batu-batu ini gitu ya kalau batu ini tuh apa ini apa gitu bahkan ada yang ada bisa ngeliat gambar ada yang katanya gaib aneh gitu katanya makanya tapi kan ada orang yang yang percaya seperti itu itu lebih kayak sugestinya dia ya makanya gitu tapi kita mau tahu seperti apa sih saya satu nih jangan mana-mana tetap di hitam putih jadi tadi udah dengar ya bahwa batu itu ada yang harganya sampai hampir satu miliar batunya tuh ya ini ini juga ini contoh-contoh batunya nah sekarang saya mau ngundang salah satu binatang tamu saya yang juga dia dia koleksi batu koleksi berlian dan dia juga jual beli katanya dan dia juga jual beli langsung ini adalah Irma Dharma Wangsa orangnya nggak dateng kayaknya jadi udah kita datang selamat malam aku mau kredit panci hahaha ngapain Bobo koper ngapain mas gua dapet mas ini 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 batu kalau bener aku ini batu benerin batu ini dari ini 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 kasih enggak ini dapetnya emang yang bener-bener dari fosil seminal gajah fosil seminal gajah bau aja mas coba ngapain gua ingin bauin gajah nggak kirain mau buktiin terus yang lain-lain yang lain-lain ini virus ini apa ini itu 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 bukan ya ini bukan ini bukan nyakik madu iya nyakik madu terus kayak gini virus kalau aku sih percaya virus kalau katanya buat keselamatan ya cek 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 aku terus yang ngecek kamu ngerti batu kalau misalkan ya ya percaya nggak percaya sih kita keselamatan ke Tuhan cuma kata orang sih gitu virus untuk memberi keselamatan yang memakai juga ada yang mempercayai gitu ya bener ya ada yang mempercayai tergantung sugesti-suggesti lebih kesuggesti emang kalau keselamatan lebih baik pakai sabuk pengaman ya itu penting itu buatu dimana-mana nabrak ya hancur makanya ada juga yang dibilang batu itu ada kodamnya ya yaitu betul-betul betul-betul biasa kan ke salon kalau dari dalam ya konsumsi makan jadi begini kan makanan gue diaturkan di jaga-jaga juga banget kan sayur pasti ya kan buah ya Bu ya sama air putih supaya kulitnya nggak dehidrasi nah yang pasti saya juga selalu mengkonsumsi ini Nuriskin Ultimate ini suplemen khusus untuk merawat kesehatan kulit dari dalam ini bedanya apa kan banyak nih produk-produk begini banyak banget ya suplemen apa bedanya sama produk lain karena ya Nuriskin ini kandungannya sangat lengkap jadi ada ada unsur nutrisinya dari Marin protein kemudian juga ada kolagen untuk mengencangkan kulit gitu ya ya spek kenyal kenyal gitu kolagen terus kemudian juga ada antioksidannya dari unsur OPC SOD likopen dan juga Green Tea itu untuk mencegah flek hitam serta ada juga pelembab herbal itu yang akan memberikan kelembaban kulit dari dalam secara terus-menerus begitu terus di itu minumkan tablet dikonsumsi ya betul nah ini mengkonsumsinya begini jadi dua bulan pertama itu kita mengkonsumsinya satu tablet itu di pagi hari dan satu tablet di malam hari sesudah makan sesudah itu di bulan ketiga dan seterusnya itu itu cuma satu tablet aja sesudah makan malam praktiskan dua lagi 32 lagi dan ini karena kandungan pelembabnya dan juga kandungan antioksidannya itu lebih besar yaitu 50 kali vitamin E belayemen ya ini aku pakai ini kalau aku satu set sama cincin ini semua ini yang ada di badan aku harga 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 ini mesti nyebutin harga iya kan udah lu udah ngomongin 60 juta itu kenapa nggak disebutin nanti gadun-gadun pada ngejar aku harga ya ya Mas jadi nih kayak ini kan sekitar satu krat nih satu-satu memang cuma satu tapi kan bukan-bukan-bukan potongan harga berapa harga ya kalau itu sih waktu aku beli ya 110 kelihatan gak sih ini 110 juta sebenernya kan kan lebih aslinya kan lebih berharga berlian kan dibandingkan hati kan memang harus ya makanya yang aku lebih banyak koleksi untuk pakai sendiri ya diamond ya karena kan kalau ini kan harganya jelas maksudnya kita tahu karatnya kita atau apanya ini kan kita enggak tahu kan yang bohong juga enggak tahu iya ini 60 juta padahal di modal 3 juta kita nggak tahu orang kemarin tuh aku modal ini juga besar Mas jadi apa kemarin tuh dia jual batu tuker mobil Iya bener-bener percaya dia jual batu tuker mobil mobil seharga 350 juta geokitab ada jokitab Oh ya sebetul ada jokitab ini batu gambar-gambar maksudnya dia berkata gambarnya seperti lukisan gitu ini tergantung tiap orang akan melihatnya beda lebih batu gambar kalau aku sih dilihatnya kayak orang lagi baca buku gitu ada orang yang lihat lagi kayak duduk gitu mana-mana coba lihat orang lagi baca buku ini orang ini orang kepalanya lagi baca buku itu oke ini lampu ya berarti ya kan katanya boleh-boleh 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 ini mejanya aku lihat loh yang kemarin episode sebelumnya yang katanya mirip Mas Deddy iya 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 pokoknya ada orang jual itu ke ini ini saya buka nih kalau tadi nggak kelihatan saya buka biar lebih kelihatan nah ini angka sembilan luar biasa Wow angka sembilan cuman belum aku asa masih dalam bentuk mohon kalau dia asam memang bisa jadi bisa Oh ngaco nih salah dia apa PT 6 gantung sih makanya DTB bisa 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 jadi ini nanti kalau luar biasa-biasa dihalusin nanti dia akan berubah keluar-ruar warna aslinya warna aslinya Oke nah terus kalau ini itu apa ini batu satam batu meteor ini batu meteor ini batu meteor ini batu meteor kekurangan duit tapi ini enggak bisa digesek dulu atau gimana ini bakar digerga aja udah dilempar apa segala macem nggak bakal coba masih cek itu kalau misalkan apa buatan atau apa itu ada garis ceknya gimana nggak ada garisnya kan harusnya ada garisnya gitu kalau buatan kan mesti ada garis-garis yang tentu buatan buatan ada garis lempar aja coba lempar lempar aja tempat kenapa bener-kenal 4 kekmur gaji mau bakar diautilnyacomi tembak jangan ada Nenem Mpel belakang yang benda sajamax saya gini gini sayang saya bukan nggak percaya bukan masalah saya lempar rucat saya sayang seharga yeah avail 분들 perkerasan dia dużo gua yang pecah ini tebatu Iya 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 jadi tiba-tiba ini ini terbukti memang bisa menyembuhkan masuk angin dan sebagainya jadi anda ambil minyak taruh di punggung ini dijual no punya dijual enggak sempet sih sempet sih dipengen dibeli orang sampai harga 500-500-500 juta-500 juta-500 juta buat modal dibacan enggak 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 kasih ya udah enggak mau 500 juta coba jadi ini kalau ada yang belum beliau dibakar ini beneran batu oleh helai rambut ditaruh sini dibakar itu